Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya sobrang teknik hnd diselesaikan teknis rendah hati nah pada malam hari ini ya mama pada pagi-pagi pukul 0030 belum sampai saya 0030 masih 029 26 detik ini kasus HP awalnya itu adalah mati total ya nanti total nah setelah saya repair mesin handphone menyala akan tetapi yang punya juga lupa pola ya dia tidak ingat polanya nah pada episode sebelumnya saya lakukan hapus pola menggunakan erbisoft nah kali ini saya bukan menghapus pola ya berhubung yang punya ini apa namanya tidak ingin melakukan flashing ataupun tidak ingin datanya itu hilang seperti foto ya bisa terlihat ada fotonya seperti ini nah jadi harus datanya aman polanya juga bisa terbuka ya sekaligus nanti dihapus biar nanti yang punya bisa dihapus biar nanti pula kembali nah untuk penghapusan pola secara manual kebetulan ini handphone juga belum di root ya untuk tipe HP Oppo A37 tanpa root itu bisa ya tapi untuk tipe-tipe lain kurang tahu pastinya ini serinya A37 f ya untuk romnya saya enggak tahu apakah ini sudah menanti blessing kebutuhan baterai nya 4% apakah bisa nih ya kita coba dulu buka miracle ya kita buka dulu mereknya hai 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 di sini bisa melihatnya sebentar maklumnya maaf pakai handphone jadi agak sedikit susah Oke langsung saja saya buka miracle tandar 282 versinya ya Nah untuk cara pembacaan pola biasa di medical ini tidak menampilkan pola seperti di uatul ya Uni Android tool tidak seperti itu Oke ini sudah terbuka miracle-nya coba saya kasih dudukkan dulu biar sedikit lebih tinggi ya apakah sudah terlihat mohon maaf sekali untuk dokumentasi ya seperti ini ya nilai info kita siapkan dulu di sini ya kita pilih brandnya itu di Oppo ininya boleh disetting boleh tidak karena disini sudah cintang autonya aman kalau mau di setting ya bebas yang pastinya untuk masuk ke mode ringin punya itu untuk pembacaan info sistemnya kita masuk ke edl mode Oke saya matikan dulu HPnya seperti biasa ya untuk masuk ke edl modenya itu dengan cara klik Eko di klik tekan tombol pola atas dan bawah secara bersamaan ya kita lanjutkan dengan colok kabel USB nya ya kita colok kabel USB nya bisa terlihat ini baterainya 4% namun 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 tidak memberikan HP nya ya kita colok kabel USB nya bisa dilihat di di pas manager sudah terbaca ya sudah terbaca portnya nah di miracle juga sudah bisa dilihat ya di mereka juga sudah ya di sini ya di sini ya sudah oke mirip info sudah oke sekarang kita tekan tombol tombol start Hai nah disitu terlihat pembacaannya ya bisa dilihat saya sedikit zoom ya sudah bisa terbaca dia menggunakan dengan CPU msm-81916 oke CPU ID nya itu sudah juga terbaca setelah ini terbaca kita lanjutkan dengan red kita cukup lagi kita lanjutkan pilih red strip format flash nah disini kita pilih red button ya kita beli red button kita lanjutkan dengan mengklik tombol start button nah untuk proses pembacaannya ini cukup yang memakan waktu lihat tergantung isi dari internalnya biasanya kalau masih tidak terlalu penuh itu lumayan cepat ya tapi kalau dia penuh agak lumayan lama Oke kita klik start button nah sepertinya karena baterai lama sekali ya koneknya Oke kita cabut dulu kita cabut dulu kita stop Oke kita coba kita koneksikan ulang Oke sudah terbaca modnya kita klik start lagi cukup lama ini ya tidak mau konek handphonenya Hai aku akan kehabisan baterai tadi coba kita nyalakan dulu tekan beberapa detik ya memang agak lama kalau posisi sudah dirilai tempo dia bakal susah ditekan Oke ini sudah nyala kita tunggu saja nanti saya matikan lagi posisi bisa dilihat demo dia terlalu lama Oke saya clear dulu proses ininya kita klik startnya nanti langsung kita pilih potnya ya hampir gampang oke masih terkunci ya kita matikan lagi Oke setelah mati kita tekan tombol volume atas dan bawah bisa saya gini ini ya satu jari saja di jempol bisa menekan dua tombol kita colokkan kabut SP nya otomatis akan terdetek kita lanjut refresh spotnya ya kita refresh potnya agar bisa terbaca RBL modenya kita masih di posisi red button klik tombol start button nya oke sudah membaca wow netboot info ya netboot info dia tidak mau dia tidak mau ya membaca polanya nah kita ulangi sekali lagi kita read info dulu ya kita red info kembali ini karena habis baterai kayaknya makanya lemot ya deteksinya oke sudah terdeteksi kita read info di ideal mode refresh with try again ya sepertinya habis baterai ini ya apakah harus pakai baterai yang mana isinya kita tunggu jenayah sedikit lama sama kita tunggu jenayah sedikit lama sama ini pesannya bukan tidak mau membaca ya bisa jadi ini diakibatkan kena baterai yang low agak susah oke kita stop dulu kita pilih potnya sembarangan dulu ini sudah di A37F sekarang kita tekan lagi tombol volume up down sampai terdeteksi potnya kita start untuk read info oke kita start lagi oke kita ulangi lagi ya sambil di download kita disuruh nombu ya lama ini sepertinya kita tunggu saja memang cukup lama seperti ini masih bisa lihat ya masih read white terus please white please white oke coba kita close dulu stop stop block stop 1 lagi oke kita buka lagi miracle nya oke oke connect button udah aman kita read info disini ya kalau universal ada tidak ya universal ada tidak kita coba di universal ketika apa enggak ya masih file ini kalau dia tidak detek sama amprennya oke harus kita pilih brandnya dulu di Ovo start aja nggak usah pilih tipenya atau modelnya coba saja mau enggak ya sepertinya karena baterainya low ini ya makanya seperti ini Oke kita ulangi lagi koneksinya kita coba kembali Oke kita pilih model model modelnya yang lupa ya pantas ngomong detek hai 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 YouTube punya nggak susah ya sepertinya karena baterainya lo terus dulu sepertinya nih ya ini karena baterainya lo makanya seperti ini susah sekali seperti ini handphone nya masih loading di Oppo nya ya oke sudah terbaca oppo nya Oke kita pilih normal mode ini USB debaknya belum saya aktifkan maupun bolanya masih ada ini bersambil ngecas dulu nggak mau ya reboot itu EDL oke kita start mau nggak ya adepnya aktif gimana mau diri berkedel ya nggak bakal konek ini hai 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 Oke kita matikan dulu oke kita celok lagi dengan cara yang sama volume up down kalau USB kita pilih klik NDL mode readinfo klik start sudah terbaca done tidak lagi seperti tadi mungkin kabel USB nya longgar ya saya pegang aja handphone nya tidak bergerak lagi lanjut kita repatan kita klik pilih aku at37f Oke biarkan dia berjalan dulu konek ternyata nah disini bisa lihat ya 2457 saya Zoom itu kode ataupun polanya itu 2457 artinya dari titik 2.4.5.7 kita fokus ke handphonenya saya jemput lagi HP apanya kameranya setelah di repatan biasanya ini after flashing atap terinfo untuk menyalakannya tidak bisa seperti yang normal ya harus tekan lama baru bisa nyala ya tunggu sampai getar oke sudah bergetar lati Tetelah kol tier ini ok en Oke katanya tadi itu adalah 2457 ya ini titik kedua 1 2 3 4 5 6 7 2 4 5 7 Oke mantap ya langsung sukses polanya bisa dibaca ya oleh miracle dan parut sangat simpel sekali ya saya hapus dulu biasanya biar di ketinggalan selesai oke nah untuk memastikan ini di root apa belum bisa dicek dari aturannya apakah ini sudah di aktifkan opsi pengembangannya atau belum bisa dilihat dari tentang ponsel belum ada opsi pengembangan disini di mana dia opsi pengembangannya kalian tambahan opsi pengembangannya belum ada ya oke bisa dilihat ya opsi pengembangan yang belum ada disini saya back dulu tentang ponsel kita ketuk tujuh kali untuk masuk ke mode pengembangan nah itu artinya sama sekali belum di aktifkan ya opsi pengembangannya seharusnya kalau di handphone lain itu tidak bisa di read button ya kecuali khususnya Xiaomi harus UBL harus di-unlock downloadernya ya di root baru bisa baca pola nah ini di Oppo A37F terhubung ini handphonenya juga sudah handphone lama jadi saya buka-bukaan aja bagaimana cara hapus eh cara hapus pola cara baca pola untuk yang pertama itu yang yang punya minta hapus pola ya saya hapus di sini minta buka pola supaya datanya aman saya buka polanya nah berhubung beliau nanti mau bikin sendiri pola jadi saya matikan atau saya buang saja keamanannya ataupun layak kuncinya Oke tadi katanya berapa 2457 ya 2457 Oke sandi atau polanya kita bikin Hai tanpa kata sandi Oke ini sudah Hai layak kuncinya biarkan saja ya Oke ini sudah oke sudah aman kasus mati totalnya sudah oke mungkin kalau ada kesempatan nanti saya posting videonya atau upload videonya untuk cara baca pola sangat simpel ya yang pastinya datanya aman bisa kita cek ini agak sedikit saya tutup-tutup ya namanya privasi orang saya tidak berani saya buka dulu yang namanya apa di sini ada musik ya di sini ada musik ya Nah bisa dilihat ya bisa dilihat itu ada 37 lagu untuk foto untuk foto dimana ya apakah di sini ada foto nah ada foto ya langsung ditetap aja privasi orang di sini tidak ada lagi nah untuk kontak ada nggak ya Masiannya untuk kontak kita cek Wow masih aman ya kontanya masih aman nah artinya buka polanya sukses tanpa hilang data Oke ini saja dulu tutorial kali ini cara baca polanya cara baca pola atau buka pola Oppo A37F ini berlaku juga untuk di Oppo A37 biasa ya sama saja yang pastinya kita read info dulu kalau dia tidak mau connect ulangi terus seperti yang tadi ya memang susah karena baterainya penuh mungkin salah satu faktornya seperti itu ataukah juga itu pot USB-nya sedikit di onggar tadi saya pegang baru bisa muterpaca nah yang pastinya disini bisa lihat ya dia menampilkan kodenya seperti ini 2457 ini artinya di titik kedua di titik keempat di titik kelima dan di titik ketujuh oke mungkin sekedar saya saya sobran teknik HNAG solution si teknisi rendah hati mengatakan terima kasih dan yang seperti jangan lupa subscribe ya untuk kemajuan channel kita ini mudah-mudahan bermanfaat jika video ini bermanfaat bisa di-share ke yang lain yang pastinya itu adalah user HP ya bukan customer atau user nah itu saja dari saya saya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.